Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semuanya Semoga kita semua dalam keadaan sehat Dan selalu dalam dengan Allah Di video kali ini saya memberikan Tutorial membuat kue Dari olahan tepung ketan Disebut juga dengan kekica atau gegica Ini sangat mudah dan enak sekali teman-teman Membuatnya simple dan dari bahan yang cukup sederhana Yaitu Saya gunakan setengah kelapa yang sudah diparut Kemudian saya mau taburkan garam sebanyak setengah sendok teh Dan saya ketambahkan Satu lembar daun pandan Ini saya potong-potong Kemudian dikukus selama 15 menit Sementara menunggu kelapanya disini saya membuat air gulanya atau sausnya teman-teman Ini 3 lembar daun pandan gula pasir dan 3 keping gula merah Direbus menggunakan air sebanyak 100 ml Jangan lupa ya teman-teman subscribe-nya Karena subscribe itu gratis Dan tonton terus videonya sampai selesai ya Direbus sampai gulanya larut Dan setelah diangkat Saya mau sisihkan dulu Dan kelapanya ini siap untuk diangkat Dan kemudian saya sisihkan Untuk langkah selanjutnya Saya membuat adonan kuenya Dan saya gunakan tepung ketan sebanyak 200 gram Dan untuk menguleninya Saya gunakan air sebanyak 200 ml Dan garamnya setengah sendok teh Ini saya rebus dulu ya teman-teman Sampai mendidih Dan saya tambahkan juga Satu lembar daun pandan Dan ini sudah mendidih Lalu saya angkat Saya diamkan Untuk menunggu sampai suam ya teman-teman Setelah airnya suam Atau anget-anget kuku Ini langsung saja Saya ulenin ke tepungnya Dan memasukkan airnya bertahap ya teman-teman Saya gunakan tangan Ini tangan saya sudah bersih Setelah adonannya kalis Ini saya mau bagi dua ya teman-teman Satu adonan Saya berikan tetesan perisa pandan Atau warna hijau Kemudian saya ulenin lagi Untuk meratakan warnanya Seperti ini teman-teman Jadinya langkah selanjutnya Seambil adonannya Kira-kira satu ruas jari Kemudian dibulatkan Dan tengahnya Dibuat gepeng Seperti ini ya teman-teman Dibuat seperti ini terus Sampai adonannya habis Kemudian saya mau rebus Dan ini sudah saya siapkan Air mendidih Langsung saja dimasukkan adonannya Satu persatu ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Direbus sampai dia mengapung Atau nimbul ke atas ini Berarti sudah matang ya teman-teman Tinggal kita angkat Dan ditiriskan Terima kasih telah menonton! Seperti ini teman-teman Cantik bukan? Tinggal menambahkan saja Air gula Atau sosnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Coba tes rasanya teman-teman Gurih, enak, manis, legit dan ada rasa kenyal-kenyalnya ya teman-teman Enak sekali teman-teman Semoga bermanfaat dan dukung terus channel ini Aktifkan notifikasi lambang loncengnya Agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya dan yang baru bergabung Jangan lupa ya Untuk subscribe, like, komen dan bagikan apabila video saya ini bermanfaat Selamat mencoba Sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh